Di dalam sebuah kamar hotel di Tsingtao, In Hong bersama Hiang Cat dan O E sedang membicarakan perkara setan air dan setan menggantung diri itu. Atau lebih tepatnya tentang kejahatan Foa Joy Hin. O E, kata Hiang Cat, ketika di rumahnya Eng di Shanghai, kau membekuk si A Eng itu. Sudah sepatutnya kau membiarkan jiwanya tetap hidup, supaya kau bisa mengorek keterangan darinya dan mengetahui siapa yang membinasakan kedua pemuda pemogoran. Keponakan saudagar obat dan pegawainya, si Tuan Tanah. Sekarang dia dan yang lainnya sudah mati, sulit untuk mengetahuinya. Juga, jika dia masih hidup, kita akan lebih mudah mencari Kiang Kiao Tin dan Kiang Kiao Eng. Tidak seperti sekarang, kita harus mencari secara terburu-buru. Sebenarnya aku cuma meninju dia satu kali, siapa sangka dia tidak bisa bertahan dan hanya dengan satu pukulan, Saud O E. Sudah, Hiang Cat, kata In Hong. Jangan kau tidak sabaran. Pasti kita akan bisa mencari mereka. Tapi kita sudah berdiam satu minggu di kota Tsing Tau ini, kata Hiang Cat, dan setiap malam kita mengunjungi berbagai restoran dan kafe tanpa hasil. Celakanya kita tidak tahu nama rumah makan serta Shi dan nama kakak misan mereka itu. Bagaimana kita bisa mencari mereka? In Hong, aku tidak mengerti. Kenapa kau tidak pergi ke Chang Chou atau Su Chou, justru pergi ke Tsing Tau ini? Bukankah ada kemungkinan mereka tidak datang ke sini? Bibi mereka tinggal di Chang Chou sebagai petani, dan paman mereka membuka toko beras di Su Chou. Kedua tempat itu tidak cocok untuk Kiao Tin dan Kiao Eng, kata In Hong menjelaskan. Untuk wanita-wanita sejenis mereka, kota Tsing Tau ini yang paling tepat, yang paling sesuai dengan cara hidup mereka. Jika tebakanku benar, kita pasti akan berhasil mencari mereka di sini. Malam ini kita pergi ke restoran-restoran di tepi laut. Dan In Hong mewujudkan niatnya itu. Ketika hari maghrib, bersama Hiang Cat dan Oe, ia pergi ke pesisir. Ia dan Hiang Cat berdandan sebagai wanita modern yang romantis, sedangkan Oe menyamar sebagai seorang pria yang gemar akan air kata-kata. Di pesisir Tsing Tau terdapat banyak rumah makan. In Hong bertiga berniat mengunjungi setiap rumah makan itu, di mana mereka berdiam belasan atau beberapa puluh menit untuk secara diam-diam memantau. Saat mereka akan pergi ke rumah makan yang kelima, mereka melihat tiga pria mendatangi dengan jalannya limbung, tandanya mereka sudah mabuk. Mari kita cari dua nona asal Shanghai itu, kata salah seorang, sambil mendekati rombongan In Hong. Ah, aku tidak mau, kata seorang lainnya. Kedua nona itu besar kepalanya. Kalau mereka melihat tamu tua sedikit saja, mereka tidak menghiraukan. Sebaliknya, tamu muda, mereka sambut sambil tertawa gembira. Mustahil mereka menolak kalau kita mengeluarkan uang lebih, kata orang ketiga. Mari kita ikuti mereka, kata Hiangkat perlahan. Kedua nona itu datang dari Shanghai. Pasti merekalah kiautin berdua. In Hong mengangguk. Ketiga pria itu berjalan terhuyung-huyung sambil berbicara pula. Heran, kata seorang. Kenapa malam ini kakiku sebelah panjang dan sebelah pendek? Dan kau, Lao Tio, kau pun dipengaruhi perasaan hatimu. Bukan jalan besar yang bergerak ke kiri dan kanan? Atau gandrung ke depan dan belakang? Kau sendirilah yang jalannya terhuyung-huyung secara aneh itu? Oh, ya. Kamu sudah mabuk. Lebih baik kita pulang saja. Tidak. Aku tidak mabuk. Aku juga tidak mau mabuk. Ayo kita pergi kepada kedua nona itu. Terus mereka berjalan. Sampai mereka memasuki sebuah restoran dengan merek Welcome yang besar dan indah penataannya. In Hong bertiga mengikuti sampai di dalam, sehingga mereka bisa melihat rumah makan itu penuh dengan tamu dan sejumlah nona pelayan sedang bergurau dengan mereka. Suara berisik membuat Hiangkat tidak nyaman. Namun, mereka memiliki maksud. Jadi ia terpaksa menyabarkan diri. Ketiga orang pria itu disambut hangat dan sejumlah tamu. Mereka menyapa, Tio To'aya, Ong Jaya, Li Samya. Eh, mana kedua nona pelayan itu? Tanya Tio To'aya. Mereka sedang pergi mencuci muka, jawab seorang pelayan. Cepat panggil mereka keluar untuk melayani kami, kata Tio To'aya. Sabar, Tio To'aya, kata pengurus restoran. Harap tunggu sebentar, mereka akan segera keluar. Tio mengangguk, lalu ia berpaling. Tiba-tiba ia terperanjat. Pandangan matanya bertemu dengan wajah In Hong dan Hiangkat. Di matanya, kedua nona tersebut mirip sepasang bidadari yang baru turun dari kayangan. Ong, kau lihat, kata dia pada kawannya. Lihat dua nona itu. Mereka jauh lebih cantik dan manis daripada kedua nona di Shanghai. Mari kita bergurau dengan mereka. Suara orang yang bernama Tio ini nyaring, hingga In Hong dan Hiangkat mendengarnya. Tetapi kakak beradik seperguruan ini duduk berdiam tanpa bergerak. Tidak demikian dengan Oe, yang duduk terpisah di meja lain, yang hatinya bergolak. Segera In Hong melirik adiknya yang gelisah itu. Sementara itu, si Tio dan si Ong yang sudah mabuk itu telah mendekati si burung kenari. Nona-nona, duduk minum berdua saja, terlalu sunyi, kata si Tio. Mari kami temani kamu. Lalu tangannya diulur ke pipi nona In. Oi Eng tidak mau urusannya gagal. Ia bersikap sabar. Ia hanya berkelit. Si Ong sebaliknya ingin memegang tangan Hiangkat, namun si nona menghindar sambil menolak tubuh orang itu ke samping. Si Tio pun ingin mengusap pipi orang, dia turut ditolak juga. Jika mereka tidak dekat dengan tembok, tentu keduanya sudah terpelanting roboh. Kamu tidak kenal tiga orang itu? Kata seorang tamu yang duduk dekat In Hong. Mereka lah jago di sini. Lebih baik kamu cepat menyingkir. Saat itu, dua orang nona muncul. In Hong yang jeli melihat bahwa mereka bukanlah Kiao Tin dan Kiao Eng. Bukankah mereka baru datang dari Shanghai? Ia tanya kepada tamu yang baik hati itu. Tamu tersebut mengangguk. Mendapat jawaban itu, In Hong segera berdiri. Karena tidak ada kedua burung yang mereka cari, mereka hendak pergi ke tempat lain. Justru itu, si Tio bertiga menjadi tidak senang. Belum pernah mereka ditolak, apalagi dengan cara yang keras itu. Melihat kedua nona mau berlalu, mereka segera menghadang. Kamu buta, ha? Tegur si Tio. Kamu berani memukul orang, ya? Lepaskan pakaiannya, teriak si Ong. Hajar dia. Lalu, dia sudah segera mengambil sehelai cambuk lunak dari kulit. In Hong lebih mementingkan urusan. Tak mau ia mencari onar. Orang pun lagi dipengaruhi arak. Kami cuma menolak perlahan saja. Harap kamu memaafkan, katanya. Kamu dua wanita hutan. Dari mana kamu datang? Bentak si Ong. Bagaimana kamu berani menghina tuan-tuan besar kamu bertiga? Boleh saja jika kamu mau mendapatkan ampunan. Kamu mesti berlutut dan mengangguk tiga kali. Atau kamu memberi selamat kepada kami dengan enam gelas brandy. Ketika itu, O'e sudah berjingkrak bangun. Dia sangat gusar. Sudahlah, kata In Hong, tetap tenang. Untuk mengangguk dan minum enam gelas brandy, baik lain kali saja. Si Ong gusar, tangannya diayunkan dan menyambarlah cambuknya ke muka In Hong. O'eng berkelit. Tangannya diangkat untuk menangkap hingga ia berhasil memegang ujung cambuk. Lalu ia menarik. Hanya dengan satu kali gentak, cambuk kulit itu sudah berpindah tangan. O'e, yang tidak sabaran, berlompat bangun. Tangannya diulur. Perlahan, kata In Hong. Akan tetapi, si Tio sudah dilempar hingga keluar dari rumah makan. Si Ong dan si Li lantas menghunus pisau belati, lalu mereka menyerang. Bahkan mereka sudah dibantu beberapa kawan mereka yang kebetulan sedang makan dan minum di dalam restoran itu. Maka, dalam sekejap, terjadilah pertempuran yang ramai. In Hong sabar tetapi terpaksa melayani. Para tamu yang tidak berkepentingan segera mundur ke sisi. O'e mendengar kata-kata In Hong. Ia bertindak lunak. Walaupun demikian, setiap lawan yang mendekat dan menyerangnya, ia sambut untuk terus dicekal dan dilemparkan keluar. Si Tio, si Ong, dan si Li ketiganya sudah rebah merintih tanpa bisa bangun lagi sebab mereka roboh terbanting keras. Yang lainnya, yang tidak rebah, kabur dengan luka-luka ringan. Segera setelah musuh-musuh tidak berdaya dan kabur, In Hong bertiga segera meninggalkan rumah makan itu untuk terus pergi ke restoran lainnya, mencari kedua saudara Kiang. Beberapa restoran telah dikunjungi tanpa hasil. Akhirnya, mereka masuk ke dalam restoran Sweet yang tamunya sedikit. Mereka duduk membelakangi dua orang nona pelayan yang sedang berbicara satu sama lain. Eh, ya, kau tahu atau tidak, pemilik restoran Blue Heaven mempunyai dua adik misan yang sangat cantik yang baru saja datang dari Shanghai, kata salah seorang nona pelayan. Mereka sangat tertarik dengan pekerjaan sebagai pelayan. Mulai kemarin malam, mereka telah menjadi bar girls di restoran kakak misalnya itu. Namun baru-baru ini, mereka telah berkemas-kemas dan dengan tersipu-sipu pergi naik kereta api. Sebabnya adalah mereka telah mendengar kabar bahwa telah terjadi perkelahian di dalam restoran Welcome, di mana seorang pria dan dua wanita sudah berkelahi dengan beberapa tamu lainnya. Mereka berangkat segera setelah menelpon stasiun kereta api menanyakan jam keberangkatan kereta malam. Aku dengar hal mereka itu, sahut kawannya. Menurut dugaanku, mungkin mereka buronan dari Shanghai dan mungkin sekali orang-orang yang berkelahi di restoran itu adalah polisi rahasia dari Shanghai yang sedang mengejar mereka. Baru saja ia mendengar begitu, mendadak O.A. melompat kepada kedua nona itu untuk menyecekal lengan keduanya. Bagaimana kamu tahu mereka lari dengan naik kereta api? Tanyanya keras. Kedua nona itu kaget hingga mereka menjerit lalu melongo. In Hong dan Hyangkat menghampiri kedua nona itu. Lepaskan tanganmu, kata si burung kenari kepada kawannya. Sedangkan kepada kedua nona, ia berkata, Maaf, aku menyesal atas kejadian ini. Tapi jangan takut, bahkan aku mau minta keterangan kamu, nona-nona. Suara In Hong sabar dan tenang. Dia bersenyum. Kamu membuat orang kaget, kata salah seorang nona. Apa itu yang kau hendak tanyakan? Tentang kedua bar girls dan Blue Heaven itu, kata In Hong. Bagaimana kau tahu tentang mereka? Aku tahu itu dari seorang tamu, saudsi nona. Dia baru saja datang dari restoran Welcome, di mana katanya telah terjadi perkelahian. Seorang pria dan dua wanita menghajar sejumlah orang. Begitu kedua nona itu mendengar kabar tersebut, mereka, yang merupakan kakak beradik Shi Kiang, langsung menanyakan jadwal kereta api malam, lalu mereka bersiap sedia dan berangkat. Oh, kamukah itu pria dan wanita yang berkelahi di Welcome? Tanya nona yang lainnya. Ya, jawab In Hong, terus terang. Apakah ada telepon di sini? Ada. In Hong lalu berbicara dengan pimpinan stasiun kereta api. Ia mendapat keterangan bahwa kereta yang biasa berangkat jam 9.30 sudah berangkat dua jam yang lalu. Tinggal kereta terakhir yang akan berangkat ke Sinan pada jam 11.37. Ia lalu melihat jam tangannya. Tepat itu waktu jam 9.30. Mari kita berangkat sekarang. Ia mengajak Hyang Kat dan Oa. Di luar rumah makan, mereka lompat naik taksi yang pertama ditemukan. Cepat! Ke stasiun kereta api. Ia beritahukan sopir. Kami mau menyusul kereta yang berangkat jam 11.37. Dalam waktu tujuh menit, mana kita bisa sampai? Tanya sopir itu. Kau coba saja, kata In Hong sambil menyodorkan beberapa lembar uang kertas. Sopir itu segera menancap gas hingga mobilnya melaju bagaikan terbang. In Hong, pastikah mereka akan berangkat ke Sinan? Tanya Hyang Kat. Di waktu terburu-buru seperti ini, mereka tidak mempunyai pilihan, sawit In Hong. Ketika mobil sampai di stasiun, kereta baru mulai berangkat. Bertiga, In Hong melompat turun untuk berlari masuk ke peron, mengejar. Dengan berlompatan, mereka mencoba naik di gerbong terakhir, yaitu gerbong kelas 2. Dugaan Ooy Eng tidak meleset. Memang Kiang Kiao Tin dan Kiang Kiao Eng berada di dalam kereta itu, di kelas 2 juga, bahkan di gerbong terakhir. Mereka cerdik. Selagi berada di dalam kereta, senantiasa mereka memandang keluar jendela. Maka mereka melihat tiga orang muncul di peron dan berlari-lari mengejar kereta malam itu. Mereka lalu menduga kepada In Hong bertiga. Lalu mereka pergi ke belakang, menantikan di muka pintu. Ketika Kiao Eng melihat seorang Nona bertubuh langsing dan gesit melompat ke langkah kaki kereta. Karena ia menduga itu In Hong, segera ia menyambut dengan satu pukulan. Tapi pukulannya itu gagal. Nona yang diserang, yaitu Hiang Kat, melihat bahaya, tidak dapat melawan. Dan yang tertampak se ia melompat turun ke rel kereta api. Oa mau lompat naik di sebelah kiri. Ia disambut Kiao Tin. Kakinya belum menginjak tangga ketika tendangan menyambar ke kepalanya. Dengan sebat, ia mengangkat sebelah tangannya, menyambuti kaki itu untuk dipegang dan ditarik. Maka bersama-sama Nona Kiang, ia gagal naik ke atas kereta. Ia tidak robo sebab ia masih berlari-lari. Selagi Hiang Kat lompat turun, In Hong terus mengejar kereta. Ia mengulur tangannya, akan menyambar pegangan kereta itu, bersiap untuk lompat naik. Mendadak, Kiao Eng menghunus pisau belati dan membacok tangan In Hong. Tak dapat In Hong menjamret terus atau tangannya bakal terbacok putus, tetapi ia cerdik. Dengan sebelah tangannya, ia mengeluarkan cambuk lunak yang ia ambil dari si pemabuk. Dengan itu, ia menyerang kaki Kiao Eng. Nona itu terkejut. Ia lompat mundur. Ketika ini dimanfaatkan In Hong untuk menjamret pula agar naik terus, sedangkan dengan cambuknya, ia menyerang lagi. Dalam keadaan kaget dan bingung, terutama karena merasa terancam, Kiao Eng lari ke dalam kereta. In Hong mengejar. Ia melihat Kiao Eng masuk ke dalam kamar kecil, kamar toilet. Ketika ia sampai di depan pintu, pintu itu sudah dikunci dan terkunci dari dalam. Ia mengintai di lubang kunci dan melihat Kiao Eng membuka jendela untuk lari naik ke atas gerbong. Ia berlari balik untuk keluar. Dengan memanjat pegangan, ia sempat melihat Nona pemburu lari di atas atap gerbong untuk lompat ke gerbong di depan, gerbong lainnya. Oleh karena tidak ada jalan lain, ia pun naik ke atas gerbong itu untuk menyusul. Cuaca gelap, tetapi si burung kenari dapat melihat Kiao Eng. Dia terpaksa berhenti berlari karena gerbong lainnya sudah tidak ada lagi. Ia menyusul hingga mereka berada bersama di atas satu gerbong. Nona In Hong, mengapa kau mendesak begini padaku? Demikian suara yang merdu, walau nadanya rada menggetar, mungkin saking bingung dan gusar. Aku beritahu padamu, aku cuma menyamar sebagai setan air dan setan penggantungan. Yang membinasakan Nona Katpo adalah orang-orang kakak Kiao Tin. Jadi kematian Nona itu tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Kamu berdua saudara sangat jahat, kata In Hong. Kamu tidak cuma membunuh Katpo seorang. Karena telah membinasakan entah berapa banyak jiwa, maka hutang jiwa kamu sudah bertumpuk. Tidak, tidak, kata Kiao Eng. Suaranya sembar. Semua itu perbuatan kakakku seorang, aku tidak campur tahu. Ia bertindak maju, lalu menekuk lututnya. Ia memohon, Nona In Hong, kau ampuni aku. Aku tidak mau mencelakai kau, kata In Hong. Aku cuma menghendaki kau menerima keputusan Undang-Undang Negara. Maka itu akan aku serahkan kepada pengadilan. Mari turut aku secara baik-baik. Suara si Nona berhenti dengan tiba-tiba. Mendadak Kiao Eng berbangkit dan tangannya, yang mencekal pisau belati, menyambar ke muka. Hebatnya serangan itu ialah mereka berdua berada sangat dekat satu dengan lainnya. Syukurlah, In Hong waspada. Matanya tajam, tubuhnya gesit. Ia berkelit dan tangannya menyambar untuk menangkis sambil menangkap. Kiao Eng pun lihai. Dapat ia menarik pulang tangannya itu untuk menyerang pula. Hingga di atas kereta itu, selagi kereta berjalan, mereka bertempur. Dia pun lihai, tetapi dia bukan lawan In Hong. Cepat sekali dia tertendang hingga terguling dari atas gerbong. Ketika itu, kereta masih belum melaju cepat. In Hong turun dari kereta, melompat ke tanah, membiarkan kereta itu pergi sendiri. Tak sulit bagi Oi Eng untuk menemukan Kiao Eng yang jatuh dengan hebat hingga pecah kepalanya, si manis dan cantik yang suaranya merdu, tetapi hatinya berbisa bagaikan kalah. Maka dengan cara menyedihkan itu, tamatlah lakon nona itu. Seorang diri mengikuti rail, In Hong kembali. Ia segera menemukan Hiang Kat dan Oe yang juga sedang menyusulnya. Oe, berhasilkah kau membekuk Kiang Kiao Tin, tanya In Hong. Yah, jawab Oe sambil mengangguk. Di mana dia? Telah aku lemparkan ke jurang. Aku mau mencegah, tetapi sudah tidak keburu, kata Hiang Kat. Lebih dahulu, dia telah mematahkan batang leher Kiao Tin. Bukan niatku mematahkan batang lehernya, kata si Sembrono, adalah batang lehernya yang tidak dapat bertahan dari putaran tanganku. Tamat! Terima kasih telah menonton!